Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel this laser tutorial baik teman-teman di video kali ini kita akan bahas yaitu bagaimana caranya agar HP ini bisa selalu miring gitu kan dari tampilan untuk ini ya dan bahkan sampai ke pengaturan dan jika kita ada cuman yang ada bawaan di HP itu ya temen-temen yaitu ada yang mode miring itu ya autorotisasi auto ini nih nggak ada ya Oh ini udah diaktifin nah ini deh ya Nah jika pakai ini kita dimiringkan itu enggak bisa teman-teman hanya mungkin beberapa aplikasi saja yang support ya Nah bagaimana caranya biar bisa selalu miring itu bahkan otomatis semuanya bisa pasti kita miringkan ini juga ikut miring berandanya ya Nah pertama teman-teman kita pergi ke playstore waduh saya lupa nih mengaktifkan Wi-Fi ya saya aktifkan dulu Wi-Fi nya oke nah disini ada ya teman-teman yaitu auto rotasi nah ini dia pokoknya mah yang atas teman-teman auto rotasi ataupun yang ini juga sama saja ya disini banyak pilihan aplikasi namun saya rekomendasikan tentunya yang free ya dan sedikit bagus pokoknya merekomendasikan yang ini teman-teman kontrol screen rotation kita install ya untuk ukurannya ini cuman 2 MB jadi jangan takut untuk memori HP kalian bakal penuh untuk cuman aplikasi ini doang oke baik kita tunggu teman-teman nah udah terpasang ya kita langsung oven saja teman-teman nah disini centangnya diaktifkan ya display over outer app yaitu berjalan di aplikasi lain seperti itu ya Nah disini untuk cara mengaktifkannya teman-teman kalian pilih yang namanya nomor satu ini start service oke oke dan udah itu aja ya yang pertama juga bisa tentu hahaha kita kembali saja dan kita yang ini nih ya temen-temen nih yang bawaannya yang ini kita matikan ya kita kontrolnya yang ada disini karena sudah kita aktifkan tadi nah contohnya saya ini otomatis yang ini otomatis teman-teman ya Nah kita pilih yang R nah otomatis dia akan miring ke kiri kesini ya kalau yang L miringnya kesini nah cukup simpel kan buat konten konten tutorial mungkin ini sangat bermanfaat teman-teman nah bisa dilihat ya semuanya jadi ikut miring pengaturan pengaturan juga miring temen-temen jadi hanya buat install luang aplikasi yaitu kontrol screennya jadi hanya seperti itu saja teman-teman untuk tutorial ini tes onnya di Android 11 ya yaitu merek HP Odo semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh